Hai guys, buat kamu yang suka makanan berkuah, kali ini aku mau berbagi resep sop tulang Ini aku pakai 1 kg tulang sapi Biar baunya berkurang, udah aku cuci pakai jeruk nipis ya guys Ini aku udah siapin air nih untuk merebus Aku pakai panci diameter 26 cm Airnya aku isi kurang lebih setengah panci Sambil nunggu kita bikin bumbunya dulu ya Aku pakai bawang merah dan putih masing-masing 3 siung Lalu untuk pala aku pakai yang ukuran kecil Yang lainnya disini ada kaldu sapi, garam, gula, juga ladaku bubuk Kita haluskan dulu ya palanya Aku uleg kasar aja bumbunya Kalau teman-teman mau diiris atau di blender juga nggak apa-apa sih Panaskan minyak untuk menumis bumbu Tumis bumbu sampai harun Setelah itu masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi ke dalam panci Untuk sayurannya aku pakai wortel, tomat hijau, kol, daun bawang, dan juga daun seledri Atau bisa ditambahin yang lain juga ya guys Masukkan wortel, tomat hijau, dan kol terlebih dahulu Masukkan gula, garam, kaldu sapi, juga ladaku bubuk Tunggu sekitar 3 menit Lalu setelah itu barulah kita masukkan daun bawang dan daun seledri Yeay sudah selesai Sekarang saatnya menyantap Gampang kan guys bikinnya Aku paling suka makan ini pakai taburan boncabe Biar makin makyus rasanya Selamat mencoba di rumah ya Dan terima kasih sudah menonton video ini Selamat menikmati